Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai rahasia uang selalu datang dan tidak pernah habis, yaitu 8 pantangan agar dompet selalu terisi uang. Panjenengan pasti sudah paham bahwa ada suatu keilmuan yang mampu memancing datangnya kekayaan dan kemakmuran dari alam semesta, yaitu dengan cara menempatkan atau memposisikan benda-benda tertentu secara benar sehingga dapat memancarkan energi positif. Ketika panjenengan meletakkan suatu benda dengan tepat dan benar, maka akan bisa menciptakan keselarasan energi antara panjenengan dengan alam semesta, keselarasan ini akan mampu mendatangkan kesehatan, kehidupan cinta yang baik, bahkan rezeki yang melimpah. Berikut ini adalah beberapa pantangan dalam menempatkan benda-benda di dalam dompet, agar dompet panjenengan selalu terisi penuh dengan uang. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang pertama, adalah panjenengan tidak boleh asal-asalan dalam memilih warna dompet. Jika panjenengan ingin membeli dompet yang baru, maka pilihlah dompet dengan warna hitam, coklat, dan juga hijau. Ketiga warna tersebut dianggap warna yang paling cocok untuk menarik energi dan sifat dari uang. Warna hitam pada dompet melambangkan kemakmuran dan kesuksesan dalam usaha atau karir. Warna hitam adalah simbol dari tanah yang subur, oleh sebab itu jadikanlah dompet dengan warna hitam sebagai pilihan utama panjenengan. Kemudian warna coklat dianggap sebagai lambang dari suatu hal yang netral, dompet yang berwarna coklat dipercaya akan bisa membuat panjenengan hemat, dan bahkan akan meningkatkan jumlah saldo tabungan panjenengan. Sedangkan jika panjenengan memilih warna yang terakhir yaitu warna hijau, maka hal tersebut melambangkan pertumbuhan dan pembaruan, dompet yang berwarna hijau dipercaya akan membawa energi yang bisa meningkatkan penghasilan panjenengan. Usahakan untuk tidak memakai dompet dengan warna merah ataupun biru, karena warna merah melambangkan api yang akan menghanguskan uang, sedangkan warna biru melambangkan air yang akan menghanyutkan uang panjenengan. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang kedua, adalah jangan campurkan uang yang panjenengan temukan di jalan dengan uang yang ada di dompet. Menemukan uang di jalan sering dianggap sebagai pertanda keberuntungan, terutama jika uang tersebut adalah uang koin, namun ada baiknya jika uang tersebut tidak panjenengan campur dengan uang yang ada di dalam dompet. Uang yang panjenengan temukan di jalan, bisa saja memiliki energi negatif yang sangat besar, sebagai contoh adalah uang pasangan untuk mencari tumbal. Jika panjenengan campur uang tersebut dengan uang yang ada di dalam dompet, maka sifat uang negatif tersebut akan memakan sifat uang yang positif. Akibatnya, panjenengan tidak mengundang kemakmuran dan kekayaan, justru malah sebaliknya, yaitu kemiskinan dan penderitaan. Hal yang sama juga berlaku apabila panjenengan memperoleh uang dengan cara yang tidak halal, misalnya lewat berjudi, maka jangan campurkan uang tersebut dengan uang halal yang ada di dompet, karena justru akan menyebabkan uang panjenengan menjadi panas dan habis terbakar. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang ketiga, adalah panjenengan tidak boleh membiarkan dompet dalam keadaan kosong sama sekali. Dompet yang sudah panjenengan pakai sehari-hari, tidak boleh dibiarkan kosong sama sekali, paling tidak harus ada uang kertas yang berdiam di dalamnya berapapun jumlahnya. Jika panjenengan membiarkan dompet kosong terlalu lama, maka dompet tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk menarik sifat-sifat uang, akibatnya, rezeki panjenengan juga akan menjadi tersendat. Simpanlah selembar uang sebagai penunggu dompet panjenengan, dan jangan pernah membelanjakan uang tersebut apapun yang terjadi. Akan sangat baik apabila uang penunggu dompet tersebut adalah uang yang diperoleh dari seseorang yang panjenengan anggap sukses dan memiliki banyak rezeki, atau bisa juga uang kuno peninggalan dari leluhur. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang keempat, adalah jangan pernah memakai dompet bekas dari orang lain. Selain bisa membawa energi yang negatif, memakai dompet bekas orang lain akan mengacaukan vibrasi panjenengan dengan alam semesta. Hal itu disebabkan energi panjenengan berbeda dengan energi pemilik sebelumnya yang masih tersimpan di dalam dompet tersebut. Jika panjenengan memakai dompet yang baru, maka peluang untuk memperoleh keberuntungan dan rezeki akan lebih besar daripada memakai dompet bekas orang lain. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang kelima, adalah jangan memakai dompet yang sudah rusak atau usang. Jika dompet panjenengan sobek ataupun bolong, maka hal tersebut menjadi simbol bahwa panjenengan akan mengalami kebocoran keuangan, karena salah satu sifat uang adalah seperti air. Meskipun sepele, dompet yang demikian akan mempengaruhi panjenengan dalam mengumpulkan uang, panjenengan akan menjadi boros dan sulit memupuk kekayaan. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang ke-6, adalah jangan pernah letakkan dompet panjenengan di atas lantai. Secara tidak sadar, panjenengan pasti pernah meletakkan dompet di atas lantai, yaitu ketika panjenengan sedang makan sembari duduk lesehan, atau hanya sekedar ngobrol dengan teman. Jika panjenengan masih memiliki kebiasaan meletakkan dompet di atas lantai, maka mulai sekarang hentikanlah, dompet panjenengan adalah simbol dari energi keuangan, meletakkannya di atas lantai sama saja dengan menganggapnya tidak penting. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus, akan menghilangkan kemampuan panjenengan dalam menarik berbagai rezeki dan keberuntungan. Pantangan agar dompet selalu terisi uang yang ke-7, adalah dompet panjenengan harus bersih dan tertata dengan rapi. Dompet yang bersih dan benda-benda di dalamnya tersusun dengan rapi, mampu menarik sifat uang dan keberuntungan lainnya untuk datang kepada panjenengan. Hilangkan semua kotoran di dalam dompet, di mana biasanya akan terlihat seperti pasir, dan jangan biarkan ada uang kertas panjenengan yang terlipat. Buanglah kertas-kertas yang sudah tidak terpakai dan juga kartu-kartu yang sudah kadaluarsa. Apabila dibiarkan di dalam dompet, benda-benda tersebut akan menghalangi datang ya rezeki. Kemudian agar dompet selalu terisi uang yang ke-8, adalah panjenengan bisa meletakkan benda yang dianggap membawa keberuntungan. Beberapa benda yang dianggap dapat mendatangkan rezeki jika disimpan di dalam dompet antara lain adalah cermin bulat kecil, uang kuno, foto keluarga, dan lain-lain. Jika panjenengan memiliki foto di dalam dompet, maka penempatannya pun haruslah benar dan tidak boleh terbolak-balik. Foto dalam hal ini juga termasuk foto pada KTP, SIM, dan lain-lain. Dari sekian banyaknya benda keberuntungan yang bisa disimpan di dalam dompet, ada satu benda yang dianggap paling ampuh untuk mendatangkan energi positif, yaitu beras. Dengan menyimpan tujuh bulir beras di dalam dompet, dipercaya akan dapat menarik kelimpahan dan kemakmuran untuk datang. Selain itu juga dapat mencegah panjenengan menjadi boros. Namun yang harus diperhatikan, panjenengan wajib mengganti beras tersebut ketika warnanya sudah berubah menjadi kekuningan. Hal itu agar beras tersebut tetap mampu menarik energi positif yang baru. Itulah tadi pembahasan kita mengenai delapan pantangan agar dompet selalu terisi dengan uang. Semoga dapat menjadi wawasan dan membawa kebaikan. Dan seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga semakin dimudahkan dan dilancarkan dalam usahanya mencari rezeki dan penghidupan. Amin